Bersambung 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 batakunul alibu maka adalah alib wawu dan wawu dan wawu dan menjaduh hurufan huruf tadulu yang menunjukkan alat tasnya atas tasnya jama dan jama kan ada alib sama wawu jadi disamakan kesini harfan dia adalah huruf tadulu yang menunjukkan alat tasnya menurut sekalian orang haraf jadi kalau komat ini sepakat sekalian orang haraf tapi kalau yang tadi satu kelompok dari orang haraf jadi tidak semua dan isim yang setelah fi'il yang disebutkan itu diropakan kamar tafaat sebagaimana dan diantara demikian itu maksudnya contohnya itu perkataannya dia maksudnya mus'ab bin subair bin awam telah memerangi orang-orang yang murtad hanya sendirian saja yang meranginya bin afsih dengan dirinya sendiri tanpa ada orang tanpa ada orang asing tanpa ada orang asing dan teman dekat pun yang membantunya sendirian saja contoh kita adalah kot aslama muba adun wahamimu aslama aslama jadi dimana disambung dengan fi'il dengan fi'il alib tasnya aslama serta bahwa fi'ilnya itu isim zohir muba adu ini logo yang ini logo yang to'ifatun min al-arabi pokok dan perkataannya ya lumunani vistiroin nahhi li ahli fakuluhum ya zilu ya lumunani telah mencelak 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 akan daku vistiroin nahhi ini pada membeli pohon kurma ahli oleh keluarga ku jadi keluarga ku pada mencelak aku lantaran aku membeli pohon kurma ya fakuluhum maka seluruh mereka mencelak ya ya zilu ya mencelak mengecam ya contoh kita adalah ya lumunani contoh kita jamak pakai wow pokok dan perkataannya ro'aynal gawani syayba lahak bi'aridi fa'aratna anni bil khududin nawadiri ro'aynal gawani biduan-biduan wanita itu melihat asyaiba akan tua asyaiba rambut orang uban orang kalau uban apa udah tua mulai beruban tandanya orang kalau beruban mulai tua orang kalau udah beruban mulai mulai tua ini kan belum ada yang beruban kalau ada yang beruban berarti apa kelainan gen masih muda udah beruban lalu mereka berpaling anni dariku bil khududin nawadiri dengan pipi-pipi yang ya apa nawadir segar segar dilihatnya manis jadi segar jadi ketika ada biduan ya ada orang tua kakek-kakek atau bapak-bapak ingin menghampirinya tapi biduannya itu menoleh gak mau kenapa udah tua contoh kita adalah syahidnya adalah ro'aynal gawani ro'aynal gawani disambungkan fi'il dengan nuniswa ro'aynal itu nuniswa dan menyebutkan fa'il yang zuhir itu gawani zuhir padahal sudah ada ro'aynal gawani sebenarnya ro'aynal syayb udah cukup tapi disebutkan ro'aynal gawani biar apa biar syahidnya ya masuk gitu wa fa' muba'adun wa hamimun muba'adun wa hamim marhu'ani itu dirempakan keduanya biar dengan perkataannya aslamah wal'alifu dan bermula alif aslamah harfun itu huruf ya dulu menunjuk ya ala kaunil fa'ili isna ini atas keadaan fa'il itu tasniah wakaz dan seperti ini ahli marhun lapas ahli itu dirempakan biar dengan apa katanya layal munani wal'wau harfun dan wal'wau nya itu huruf ya dulu menunjukkan ya alal jam atas jam wal'gawani dan gawani marhun itu dirempakan biar dengan lapas ro'ayna wal'unu dan nun harfun itu menunjukkan ya dulu yang menunjukkan ya ala jam ilmu anas atas jam anas wa'ila adhi lugoti dan kepada ini lugo ashal musani pun menyebutkan oleh musani bikau dengan perkataannya wakad yukad lu'as idah wasa iduh ilah akhir baik sampai akhir baik kadang dikatakan kadang jadi pendapat ini adalah to'ifatun minal arab satu kelompok daripada orang arab sebagian kecil jadi kalau ada orang yang begini ya biar dia juga begitu man mersih tahu juga itu to'ifatun minal arab ini sebaiknya jangan dipakai waman dan maknanya anau yaitu bahwasannya kadang didatangkan fil fi'ril mustadi pada fil yang disandarkan ilah zuhiri kepada isim zuhir bi'alamatin dengan tanda ya dulu yang menunjukkan ya alatasnya diatasnya awal jam atau jam maka menunjukkan maka memberitahukan kaulu oleh perkataannya ya mengisyaratkan memberitahukan oleh perkataannya wakot yukalu bi'anne zalika kolilun dengan bahwa demikian itu kolilun ya sedikit jadi kata-kata wakot yukalu berarti sedikit apa tadi to'ifatun minal arab to'ifatun minal arab sebagian daripada orang arab ini sebagian orang arab ya tadi disamakan dengan qaumat hindun nah kalau qaumat hindun itu ya jam al-arab sekalian orang arab setuju itu begitu kolaknya ya wal-amru kazalika dan bermula perkara yaitu ya seperti begitu ya seperti begini hanya saya berkata ya wal-fi'lu li-zo'iri ba'du musnadu ya li-yuna biha hanya saya berkata beliau begitu apa supaya ia memberikan peringatan ala anamis la'ad terkibi atas bahwa misal ini terkib inama hanya saya yakunu ada itu kolilan sedikit ini menandakan sedikit terkib seperti ini sedikit ya iza jak al-ta apabila kau jazikan al-fi'la fin itu mesin adalah disandarkan il-zo'iri kepada isim za'ir al-la'zi ba'dahu yang setelah ini dan ala apabila kau jadikan dia disandarkan kepada da'amir yang mutasil apa daripada alif wau dan 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 kau jadikan isim zahir itu muptada atau badal daripada domit maka tidaklah dimikin itu sedikit banyak yang kata maka waha zihil lugat waha zihil lugat waha zihil lugat waha Ya Wahazihilugatul kalilatu Wahazihilugatul kalilatu Ini luga yang sedikit Ya itulah yang mengungkapkan daripadanya Oleh para ulama Namanya itu Ini mazhab daripada bilogati dengan luga Mazhab luga Akalunil barogis Namanya Ya Namanya Akalunil barogis Lugoh akalunil barogis Kayak begitu Oma zaidani Omu zaidunain Waya abir dan mengungkapkan Anhadarinya al-musallifu oleh musallif Iku itu bilang kitab-kitabnya Bilogati dengan luga Ya ta'akobuna fikum malaikatun Billayli wa malaikatun binnaha Ya ta'akobuna itu saling berganti Ya Pada kamu oleh malaikat Ya ta'akobuna Ya ta'akobuna Ya Itu malaikatun Malaikatun kan jama Ya Fa'il daripada ya ta'akobuna Bilayli wa malaikatun binnaha Ya Siri berganti Ya bergantian pada kamu Ya jaga ini Oleh para malaikat di waktu malam Ya dan malaikat di waktu siang Maka lapas Barogis Itu fa'il Fa'ilu akaluni Fa'il akaluni Akaluni Wa malaikatun fa'ilu ya ta'akobuna Malaikatun fa'il ya ta'akobuna Demikinlah menyangka oleh Masa Wallahu'alamu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.